Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Umar dalam acara Business Talk PKS Muda ke episode ke-6 Sahabat PKS Muda Sore hari ini kita akan kedatangan Seorang tamu dari sahabat PKS Muda Yang akan menyampaikan, mempresentasikan, mempromosikan Dan memperlainya tentang produknya Mari kita simak baik-baik produknya ini Siapakah gerangan tamu kita kali ini? Ya tentu saja kita bisa lihat dari flyer yang sudah kita tampilkan di feed igpksmuda.com Tamu kita kali ini adalah dapur.umunada Dapur.umunada itu akun Instagramnya Dan setelah hadir nanti akan bersama kita Salah satu ownernya yaitu Siti Khadijah Dan kita akan bincang-bincang tentang produk yang dibuat oleh Siti Khadijah dan dapur umunada Salah satu produknya adalah salah satu makanan kesukaan saya Apakah itu? Nah kita tunggu saja bergabung bersama kita Dapur umunada yang akan segera bergabung sebentar lagi tunggu online Oke Online kita tunggu kehadirannya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kalau ada dua device salah satunya mohon di mute Supaya suaranya tidak memantul-mantul Ini masih Masih terpantul-pantul suaranya Sudah sih sudah di mute ya Oke Baik Apa kabar? Saya manggilnya apa nih? Mbak Siti Atau Mbak Khadijah Atau Khadijah aja Khadijah aja Khadijah aja ya Oke Baik Mbak Khadijah Sore ini apa nih yang mau diperkenalkan kepada Sahabat PKS Muda yang ada di rumah Produk-produknya adalah produk cake ya Ya benar Dan homemade cake Ini saya salah satu Penyuka makanan-makanan rumahan ya Homemade Dan kita lihat apakah produk dari Mbak Khadijah ini Kita menggoda hati para sahabat PKS Muda Sehingga bisa menjadi pelanggan dan pembeli ya Dari produk ini Saya persilahkan Mbak Khadijah ya Atau Khadijah Untuk Mari kita mulai saja Jadi produknya apa nih Mbak? Pertanyaan besar Ya bismillahirrahmanirrahim Produk yang dari Dari saya Produk dari saya itu Ciri khasnya Ini ya lontar Papua Seperti ini produknya Oke Ini salah satu Salah satu kue khas di Papua Yang biasanya Kalau dulu itu Biasanya kue ini disajikan pada saat Acara-acara tertentu Event-event tertentu Kayak lebaran Atau Ada pernikahan Seperti itu Itu baru Khas banget gitu Pokoknya kalau lebaran Pasti ada kue lontar Kayak gitu Jadi ini Saya Saya Pertanyaan ini Kue asli dari Papua Atau namanya saja Dia menggunakan nama Papua Sebenarnya itu Sebenarnya itu Ini malah kue ini dikenalkan oleh Orang Belanda ya Pada saat Papua di jajah Belanda itu Jaman dulu Apa namanya Penduduk di penduduk lokalnya itu Diajarkan oleh noni-noni Belanda Itu membuat kue Kue lontar Sebenarnya Nama aslinya itu adalah Rumtart ya Dari Belandanya itu Nama kuenya adalah Kue rumtart Tapi karena Kena Apa Kena lidahnya orang Indonesia ya Kena lidahnya orang Indonesia Susah untuk Mengomong rumtart Jadinya Kesini jadi Namanya lontar Lontar Papua gitu Seperti itu sih Asal mulanya Jadi ini Asal muasal Kemudian Kue ini berasal dari Papua Tapi di Belanda Dibawa oleh orang Belanda Kemudian Aslinya namanya Rumtart Kalau Rumtart itu Bagi pakai rum ya Kalau resep asli yang dari Belanda itu Pakai rum Ya Cuma karena Kalau orang Indonesia Biasanya rumnya Jadi essence room aja Gitu Ya Tidak Jadi Kalau di Indonesia Biasanya kalau room itu Kue-kue itu Biasanya dipakai essence room Dia jadi halal Insya Allah Karena kalau pakai room beneran Dia biasanya mahal Harga kuenya Ya Benar Dan Apa Pada saat Kalau zaman dulu kan Belum ada tuh Room yang Yang ini yang halal Apa segala macam itu Jadi Untuk Dari orang tua saya Turun-temurun Itu roomnya di skip Tidak pernah ada Ada roomnya Untuk Untuk pengguna Dari resep warisan Dari orang tua saya Tidak pernah menggunakan Bahan roomnya Jadi di skip lah Untuk roomnya Oke Jadi Produk Produk Unggulannya Adalah Kue Lontar Papua Nah ini Boleh gak diceritain Kue Lontar Papua ini Karena gak semuanya Ini kan apalagi Ini kue Kalau zaman sekarang Istilahnya Kue-kue jadul Kue-kue lama Anak-anak muda Sekarang mungkin Para sahabat TKS muda Gak semuanya paham Ini kue apa Ini rasanya Manis kah Asin kah Boleh gak Dijak kita Dikasih Apa namanya Deskripsi Supaya Kita Jadi kepengen Pengen nyoba Apakah kepengen Tahu Dan lain sebagainya Boleh ya Produk utamanya Ini kan Iya Kue Lontar Itu Hampir sama Seperti Pai susu ya Hampir sama Seperti Pai susu Kulitnya juga Pakai kulit Pai Jadi Untuk pinggirannya Itu Dia rasanya Crunchy ya Rasanya Apa Crunchy Kemudian tengahnya Bedanya dengan Pai susu Kita Full Bahannya itu Tidak Apa Full bahannya itu Menggunakan Susu kental manis Dan Telur Itu bahan utamanya Untuk Untuk tengahnya Untuk flaknya Untuk flak isiannya Di tengah ya Untuk flak isiannya Itu menggunakan Susu kental manis Dengan telur Seperti itu Nanti Biasanya sih Teman-teman Yang udah icip Gitu ya Udah icip Kemudian Di icipnya Pada saat kondisi Yang udah dingin Itu mereka Bilangnya Seperti puding Itunya apa Tenahnya itu Seperti puding Seperti itu Boleh gak Ditampilkan Saya pengen Lihat lagi Sebentar ya Ini Sebentar ya Jadi dia masuk Keluarganya Keluarga Tart Ya Ya Sebentar ya Nah ini Untuk Biasanya Kemasannya Saya ini ya Kemasannya Seperti ini Ini isi 6 Isi 6 Ya Isi 6 potong Kemudian Kalau yang Jumbo itu Berarti utuh ya Saya gak Gak ada Untuk yang Jumbo nya Kalau yang Jumbo itu Berarti dia utuh Bulat ya Untuk Sahabat PKS Muda Kalau mau Lihat detailnya Bisa langsung Saja ke Instagramnya Dapur Umunada Dapur Titik Umun Double M Nada Bisa langsung Nanti kelihatan Nasi gambarnya Di sana Oke lanjut Mbak Fadija Untuk Pembuatannya Itu Saya gak Pake Gak pake Ini ya Gak pake Catakan Pai ya Tapi saya Masih Menggunakan Piring Khasnya Dari Papua Jadi Kalau disana Itu bikin Lontar Papua Mereka pakai Piring ikan Seperti ini Ini biasanya Piringnya malah Dijadikan pajangan ya Tapi kalau di Papua Malah dijadikan Buat bikin kue Gitu Itu untuk Ukuran yang besar ya Ini Iya Ini untuk Ukuran yang besar Makanya Kenapa Kemasannya itu Untuk Berjualan Saya packingnya Per slice Karena Kalau Utuh Untuk Dipiring ini Dia lebih Untuk Ini Apa namanya Pengirimannya Kalau untuk Yang Jumbo Utuh Itu saya baru pakai Loyang pie Karena dia kan Nggak bulat ya Ini kan Bawahnya Bulat Seperti ini Jadi Lebih rentan Untuk patah Oke Seperti ini Kalau sudah matangnya Ya Oh Seperti ini Nanti saya potong-potong Terus saya Pindahkan ke Apa namanya Ke Tinwallnya ya Kemasannya Seperti itu Ini Ini udah jam Jam Teh sore Ini Jadi Kepengen Lihatnya Iya Oke Selain Ini Jadi Lontar Papua ya Lontar Papua itu Mungkin Ya Runtar Ini Ada Mungkin Ada beberapa Daerah lain Yang juga Secara Apa namanya Ingredients Mungkin Sama ya Buatnya Cuma memang Ras Papua Dengan rasa Seperti itu Ini Biasanya Dimakannya Di waktu-waktu Apa Boleh gak Kita Aslinya Dari Papua Dia apa Ada waktu-waktu Tertentu Kue ini Hadir Kayak Misalkan Ada Waktu Pernikahan Atau apa Atau memang Bebas aja Ini kapan aja Mau dibikin ya Silahkan aja Iya Kalau dulu itu Biasanya Event-event tertentu ya Pada saat Lebaran Biasanya Lebaran itu Pasti yang Ditunggu-tunggu Itu kue lontar Kalau kita keliling Musilaturahmi Itu Setiap rumah Pasti ada Menyediakan Kue lontar Itu Nanti kalau Waktu Ada event lagi Yang lain Itu Seperti Pokoknya Cara-cara Yang untuk Perayaan Pertunangan Itu Selalu ada Kue lontarnya Itu Di Papua Seperti itu Papua Papuanya mana Mbak Boleh kita tahu Papua Barat Kalau Saya Kalau Papa Kalau Papa Jadi Biar Anak-anak muda Bisa Menambah Kasam Jadi Makanan Asli mana Khasnya itu Lebih banyak Di Fak-fak Di kampung Orang tua Saya Di Fak-fak Di Kampungnya Papa Saya Di Sorong Juga ada Gitu Udah 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 Banyak Menibara Ya Oke Selain Lontar Papua Apa produk Lainnya Yang jadi Andalan Dari Dapur Umun Anda Selain itu Ada Pai Apel Pai Apel Tapi Yang ini Saya lagi Nggak ready Untuk Saya Pajang Mungkin Mampir Mampir Ke IG Ngelihat Ngelihat Ini Kesukaan Saya Malah Nggak Nggak ready Iya Apa lagi Pai Apel Karena Pai Apel Kemudian Saya bikin Asida Asida Itu Wah Bisa bikin Asida Wah Itu kesukaan Saya Juga Itu Biasanya Snack Buat Apa Menu Takjil Menu Wajib Takjil Kalau Buat Puasa Biasanya Asida Dipakai Buat Sarapan Iya Benar Jakarta Asida Biasanya Buat Sarapan Pagi Sama Kopi Jadi Ready Juga Asida 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 Ada Cuma Nggak Setiap Nggak Setiap Minggu Saya Ininya Jadi By Request Aja Kalau Untuk Asida Oke Kita Mundur Kebelakang Saya Ingin Tanya Atau Sahabat PKS Muda Juga Yang lain Mungkin Ada yang Tanya Tanya Ini Sejarahnya Dapur Munada Ini Bisnis Cake Ini Gimana Boleh Kita Kita Tahu Latar 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 Belakang Sejarahnya Terus Awal Mulanya Gimana Terus Sudah Berapa Lama Juga Ini Bisnis Ini Berjalan Kalau Untuk Dapur Umum Nadanya Sendiri Jualan Jualan Diajak Selama Original 2017 Saya Istiarnya Tetap Promosikan Produk Nanti Biasanya Ada Teman Yang Tiba-tiba Order Untuk Acara Apa Acara Pengajian Di rumahnya Nanti Baru Apa Pesanannya Banyak Seperti itu Tapi Alhamdulillah Untuk Sehari-harinya Tetap Ada Ada Orderan Masuk Baik Jadi Kalau Kita Lihat Kalau Saya Baca IG Saya Skepo IG IG